Kalian kangen sama anime yang pertemuan Goblin? Anjir akhirnya rilis juga nih movie dari anime ini Ya anime dengan cerita kebanyakan Goblinnya Dan juga ada adegan pemperkosaannya gitu Ya mantap juga ya ini anime Tapi movienya pasti bakalan makin mantap daripada yang sebelumnya Anime yang bakal saya review kali ini adalah anime Goblin Shire Scrawn Ya dari trailernya yang saya tonton Ya lumayan lah keren Dan saya udah mengerekam dari animenya Bakalan bagus banget saat movienya keluar Dan akhirnya movienya ini rilis juga Movie dari Goblin Slayer Ya itu juga siapa sih anjir yang diikat sama para goblin Aduh tapi main cakep lah ceweknya Bisa dong saya jadikan waifu Hehehe Canda coy saya gak bakal jadiin waifu Saya gak suka yamkes goblin gitu Ya kalian jadikan aja itu waifu Saya tidak pulih sama sekali Puaskanlah kalian berhalu Tentang waifu baru kalian Sampai lupa diri Hehehe Canda coy jangan marah ya Intinya anime ini main bagus lah Dan saya mau review ulang aja lagi Karena review sebelumnya kayak kurang aja Review anime ini jadinya itu saya ulang lagi gitu Walau di season 1 itu Anime ini ada adegan yang kadang bisa buat kalian itu kesel aja Atau sangi gitu ya Karena adegan yang di dalam goa tersebut Itu goblok banget sih Karena pedangnya kepanjangan Dia pake di dalam goa Kan jadinya kepentok sama rangit-rangit goa Aduh Karena satu perkara Jadinya itu semua kena deh Tapi untung aja itu belum dibunuh ya C-nya itu Yang lagi satu itu Ya karena hal itu Jadinya itu C tersebut jadi trauma Sama goblin Itu pasti aja anehnya goblin Hehehe Ya kita langsung aja ya Ke movie-nya Daripada saya lanjut terus Review sesatunya Hehehe Anime ini mengisahkan seorang pendeta wanita muda Yang membentuk kelobok berpetualang pertamanya Namun Kelobok ini kemudian menemui kesulitan Dalam petualangannya Mereka kemudian ditolong oleh sang pembunuh goblin Seorang pria yang mengaptikan hidupnya Untuk memusnahkan seluruh goblin di dunia Dengan cara apapun Dengan cara apapun Ketika desas-desasnya tentang siapa terjanggi yang mulai beredar Tidak ada yang tahu siapa lagi yang selanjutnya akan memanggil dirinya Nah kita lanjut lagi ya Ke movie-nya itu Dalam awal scene Ya kita diperlihatkan ya flashback ke season 1 Saat mereka berpetualang Ya kalian pasti aja udah tahu kan gimana di season 1 itu Jadi saya gak perlu ngebahasnya lagi Ya dalam movie-nya Goblin Slayer kali ini berjudul Goblin Slayer Crown Ya dapat saya simpulkan sendiri dalam cerita tersebut Ya akan memfokuskan penggagalan dari rencana Goblin Paladin Yang berada di benteng draft Ya disana juga kita dapat melihat lagi ya Adegan pemberkosaan yang dilakukan oleh Goblin lagi Sama kayak di season 1 nya Yang dimana adegan tersebut ada gitu Ya gak mungkin gak ada adegan pemberkosaan itu kali di Goblin Slayer Ya disana lagi yang diperkosa Seorang petualang Tapi petualang tersebut kayak Ya kayak dicap gitu sama Goblinnya itu Sebuah tanda gitu di belakang lehernya gitu Kayak tanda kutukan gitu lah Dia diperkosa seperti itu Karena membuat tempat mengawasi yang terlalu dekat dengan seorang Goblin Dan saat itu Cek yang berambut pirang itu Disuruh ke desa Udah meminta makanan Ya saat kembali Dia udah sendiri begitu Nah saat malam tiba disana ya Dia itu diserang oleh para Goblin Dan disana dia melihat teman-temannya sudah mati terbunuh Dan kepalanya yang terpenggal Nah selain itu saat cek tersebut sudah diselamatkan Ya dia ingin ikut mengalahkan para Goblin lagi Untuk mengambil apa yang sudah direbut oleh para bangsa Goblin tersebut darinya Tapi kalau PWnya itu ya gak bisa Ya intinya itu bahasa 6 gitu lah Nah saya juga mau kasih tau Cek tersebut juga udah diisikan tanda kutukan gitu di belakang lehernya ya Yang memberikan tanda kutukan tersebut adalah Goblin Paladin Setelah itu Ya mereka berangkat menuju Castile Draft Ya disana mereka berpenampilan seperti Goblin Agar mereka bisa masuk ke dalam Castile tersebut Nah selain itu Tiga cewek tersebut si Elf, Prince Dan juga si yang lagi satu itu adalah Nobel Fence Yang dijadikan tumbal agar para Goblin lebih percaya lagi terhadap mereka Disana saat di dalam penjara Ya kita dapat melihat para cewek-cewek yang sudah dipakai lah oleh para Goblin itu Itu lumayan menyakitkan juga sih Soalnya itu diperkosa setiap hari juga Mungkin gitu Selain itu Karena si fans gak bisa nahan emosi Jadi ya Goblin pendetanya dibunuh disana Ya emosinya itu lumayan muncak banget sih Karena gak ketahan gitu lagi Tapi untung aja gak sangin gitu Canda, canda, canda Nah selanjutnya lagi Setelah keluar dari penjara Mereka melihat ritual penobatan seorang Goblin Paladin Untuk menjadi Raja Goblin disana Tapi karena Goblin pendetanya sudah mati Ya acara tersebut hancur Nah setelah itu lagi Terjadi pertarungan antara partinya si Goblin Slayer dengan para Goblin Disana lumayan banyak juga ya Para Goblinnya itu Lebih pasti dari 80 Karena jumlah mereka yang sangatlah banyak Ditambah lagi ada Goblin Paladin Yang sudah terlatih dalam berpendang Itu agak menyusahkan sih Menyusahkan mereka disana Tapi tidak untuk si Goblin Slayer Karena dia sudah biasa membunuh para Goblin Hehehe Ya pada akhirnya si Goblin Slayer berhasil mengalahkan si Goblin Paladinnya Dan menggembalikan pedingnya si fans Yang dicuri sama Goblinnya Nah intinya di akhir untuk penutupan movingnya Kita melihat bahwa si Goblin Slayer berkemah di darah tinggi Tidak ikut merayakan untuk kemenangannya si Goblin Slayer sih Disana di party-party gitu ya Di bar Ya disana si Prince Dia ikut juga menemui si Goblin Slayer Disana si Prince Memberikan sebuah Sial kalau gak salah itu Atau apa itu Saya lupa sih itu Entah apa Diberikan hadiah lah intinya Dan si Goblin Slayer itu Berkemah disana itu Untuk mengawasi Katanya Setiap pergantian round itu Akan sangat banyak banget Goblin Slayer yang bermunculan Sumpah Mengerikan banget sih itu Dan sampai segini di Luf di kali ini ya minasan Dan untuk next videonya itu Ditunggu aja Ya kemungkinan Saya itu bakalan Bersama seseorang gitu Untuk Review Anim gitu Karena saya itu ada 2 requestan lagi Setelah video ini Gitu ya Dan sampai bertemu Di next video Jangan minasan Jangan minasan Jangan minasan Jangan minasan